Intro Selamatkan City dari kekasih Kekalahan, Grealis puji performa Kevin De Bruyne Winger Manchester City, Jack Grealis Memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Kevin De Bruyne pada laga kontra Real Madrid Pada saat Manchester City meraih hasil imbang 1-1 di markas Real Madrid Rabu 10 per 5 dini hari whip Kevin De Bruyne menjadi sosok pahlawan bagi squad The Citizens Pasalnya, gol yang dia cetak pada menit ke-67 berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan Bukan hanya itu, gol tersebut juga membuat peluang City untuk lolos ke babak final Liga Champions masih terbuka lebar Sesaat setelah laga usai, Jack Grealis secara khusus memberikan pujian bagi pemain asal Belgia tersebut Pada akhirnya, Kev De Bruyne tampil dengan sangat luar biasa Ujar Grealis dilansir dari laman resmi Man City Dia sangat tenang, itu yang membuatnya menjadi pemain seperti saat ini Dia adalah pria yang santai dan tenang Malam-malam seperti ini dibuat untuknya Anda tidak dapat menghitung berapa kali dia mencetak gol-gol penting dan memberikan asis penting Dalam laga-laga besar seperti ini, pasti sangat berarti baginya Saya tentu saja mendukungnya Kita semua tahu betapa hebatnya dia dan betapa briliannya dia untuk klub sepak bola ini Malam seperti malam ini benar-benar menggambarkan dirinya Pertandingan leg kedua semifinal sendiri akan digelar di Etihad Stadium Kamis 18.05, Dini Hariwip Pada laga ini, kedua tim wajib meraih kemenangan demi memastikan diri lolos ke laga Pamungkas Tony Cross sanggup buat Josep Guardiola sebal karena satu alasan Manager Manchester City Josep Guardiola mengungkapkan ada satu pemain Real Madrid yang membuatnya sebal sepanjang pertandingan semifinal leg pertama Liga Champions 2022-2023 Pemain yang dimaksud adalah Tony Cross Gelandang Real Madrid itu bermain selama 84 menit Sampai kemudian, ia ditarik keluar dan digantikan oleh Aurelien Chowameni Menurut Guardiola, peran Cross begitu vital di lini tengah Ia terpaksa harus menginstruksikan timnya bermain lebih bertahan sepanjang babak kedua Guardiola mengaku bersyukur laga ini berakhir imbang Jika dilihat dari peran Cross, ia merasa Man City bisa saja pulang dengan kekalahan telak Tony Cross memaksa kami bertahan lebih sering daripada yang kami kira Jika saja dia tidak bermain sebagai pivot, kami bisa lebih leluasa, terangnya Bagaimanapun, saya tetap senang dengan hasil 1-1 daripada harus kalah 3-0 Kami akan memeriksa pertandingan ini lagi Di beberapa bagian, kami sebenarnya sudah cukup bagus, ungkap dia Tetapi saya rasa, kami harusnya mendapatkan lebih banyak gol jika kami lebih agresif Lanjutnya Saya sudah punya ide harus bagaimana minggu depan Tetapi saya tetap harus menonton ulang pertandingan ini Tandas dia Pep Guardiola tak ganti pemain saat Man City hadapi Real Madrid Ulangi catatan 16 tahun silam Manager Manchester City, Pep Guardiola tidak melakukan satupun pergantian pemain Ketika memimpin timnya menghadapi Real Madrid di leg pertama semifinal Liga Champions tahun 2022-2023 Duel Real Madrid vs Manchester City di Santiago Bernabéu Madrid itu rampung dengan skor 1-1 Los Blancos unggul lebih dulu melalui Vinicius Junior sebelum Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan untuk The Citizens Tercatat, Pep Guardiola menurunkan starting C dengan formasi dasar 4-3-3 berisi keeper Ederson Moraes Kuartet back Kyle Walker, John Seton, Ruben Dias dan Manuel Akanji Sementara triol ini tengah diisi Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan dan Rodi Guna menyokong Trisula Lini Serang yang diisi Bernardo Silva, Erling Haaland dan Jack Grealis Formasi dan susunan pemain itu nyatanya bertahan hingga bubaran Saat Madrid melakukan tiga pergantian pemain, Pep tidak membuat perubahan apapun Menyitat Tokspor, Pep Guardiola menjadi manajer pertama yang tidak melakukan pergantian pemain dalam satu laga Liga Champions Sejak Sir Alex Ferguson memimpin Manchester United kontra AC Milan pada tahun 2006-2007 alias 16 tahun silam Menariknya, Sir Alex dan Pep Guardiola sama-sama tidak melakukan pergantian pemain ketika timnya menghadapi lawan yang dipimpin Carlo Ancelotti AC Milan saat itu dilatih Ancelotti yang kini menukangi Real Madrid selaku lawan Manchester City di semifinal Liga Champions tahun 2022-2023 Erling Haaland mati kutu di hadapan Ruediger dan Alaba Erling Haaland tidak berkutik menghadapi pertahanan Real Madrid Bomber Manchester City itu diredam duo Bec El Real, Antonio Ruediger dan David Alaba Tidak ada pemenang dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Real Madrid vs Man City Laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu, dini hari itu berakhir imbang 1-1 Vinicius Junior membuka keunggulan Real Madrid di babak pertama Gol Kevin De Bruyne pada paru kedua menyelamatkan Man City dari kekalahan Erling Haaland sedianya bermain sejak menit pertama Diharapkan menjadi andalan Manchester City, striker asal Norwegia itu justru melempem di Santiago Bernabeu Opta mencatat, Haaland cuma bisa membuat tiga tembakan sepanjang 2x45 menit Dua diantaranya on target ketika laga baru berjalan 15 menit Setelah dua peluang tersebut, Haaland seolah-olah menghilang dan cuma bisa menyentuh bola 21 kali Dia kesulitan lepas dari pengawalan dua back tengah Real Madrid, Antonio Ruediger dan David Alaba Haaland ditempel ketat Ruediger hampir di sepanjang pertandingan Satu-satunya peluang yang didapatkan Haaland di babak kedua gagal menjadi gol lantaran bola keburu di sikat Alaba Manager Man City, Pep Guardiola, tak menampik Erling Haaland mati kutu menembus duet Ruediger Alaba Pemainnya itu disebut tak memiliki ruang gerak Ruang-ruang dan jarak antara back tengah dan fullback telah ditempati Itu tidak mudah bagi Erling Dia bergerak dengan baik dan memiliki peluang